Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bapak Suparman akan melaporkan dari Pertigaan Molong Ini tepatnya di barat Kecematan Molong Kantor Kecamatan Molong Lama Ini ada Pertigaan Ini arahnya dari Timur ya Seragin menuju ke Solo Di Yoro-Yoro Ini kanan di Semarang Ini Pertigaan Ini syarat dengan kematatan Dengan adanya petugas Pembantu Dari Bapak Polis ini Maka bisa terapasi Alhamdulillah Untuk petugas Pembantu Polis ini sangat Dibujukkan di lokasi ini Karena sering berada di kematatan Maka saat ini kami laporkan Ada dua petugas yang melakukan pengaturan Tidak tutup-tidak tutup Iso-Iso-Iso yang berada di pertigaan ini Pertigaan ini pembantu polisi karena keterbatasan Bapak Polisi banyak pertigaan mungkin perempatan yang ada di gemolong ini maka salah satu solusi yaitu kerelawan kerelawan seperti ini yang rela ini kelancaran arus lalu luntas yang padat seorang saja di nembuk ini juga ada juga tugas di timur ya di depan dari arah nanti dimolong juga ada pertigaan perempatan juga ada tugas di depan rumah sakit Yaksi itu juga perlintasan juga ada petugas ada dua petugas disini hanya kami melaporkan dari pertigaan gemolong seriusan lalu ke kiri Solo ke kanan proteksi atau semarang mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menuju tujuan bapak ibu yang berada di gemolong mudah-mudahan perjalanan bapak ibu lancar selamat sampai tujuan jangan meremehkan petugas bapak ibu membantu ya lapak polisi untuk melancarkan arus lalu luntas kali ini semoga sehat dan jaga keselamatan anda terletak pada ketatan rambu-rambu turun terlumpas dan sebagainya penting bagi bapak ibu sekalian untuk melanjutkan tujuan yang bapak ibu tuji hanya itu saja yang bisa kami laporkan untuk bapak ibu sekalian mudah-mudahan tujuan ini bisa sebagai informasi bagi daerah memolong dari sebagainya bagi memanfaatkan dengan sebaik darinya dan mematuhi peraturan luntas sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe untuk anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati